Intro Satu persatu pemilik perahu wisata di Waduk Cengklik, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah mendapatkan pelampung gratis yang secara simbolis diberikan langsung oleh Ketua PMI Cabang Boyolali Sunarno. Pemberian bantuan pelampung ini diharapkan bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pemilik perahu dan para wisatawan. Pemberian bantuan tersebut disambut baik oleh para pemilik perahu wisata di Waduk Cengklik karena bisa menambah keamanan dan kenyamanan saat para wisatawan menaiki perahu. Ada berapa anggota Pak kalau Pak Guiuban perahu Pak di sini? 37 Kalau Ramis cabari apa Pak? Hari libur Pak, hari minggu. Kalau naik berapa Pak harganya? Rp60.000. Durasi 20 menit sampai 25 menit Pak. Alhamdulillah sangat senang sekali Mas karena ada dari tim Pak Guiuban PMI telah mengasih hadiah pelampung ini buat keamanan bagi Pak Guiuban kami, Kartika Jaya. Itu ya sangat senang sekali Mas. Membantu ya Pak ya? Sangat membantu. PMI serta jajaran ini saya dan Pak Arsena dan teman-teman yang lain memberikan bantuan secara langsung berupa pelampung untuk teman-teman kita Pak Guiuban perahu yang ada di Waduk Cenglek atau di Ngargerjo. Juga ini kebetulan ada Pak Lurah mempersamai kita mudah-mudahan dengan bantuan pelampung ini bisa bermanfaat. Bantuan pelampung ini tidak hanya di sini, juga ada di Waduk Mbade, kemudian di Kemusul, maupun di Ketuk Ngombo dan tempat yang lain. 60 pelampung. 60 pelampung. Tujuannya Pak? Tujuannya ya bisa bermanfaat untuk teman-teman ini untuk keselamatan di air tentunya. Tak hanya di Waduk Cengklik, nantinya pemberian bantuan pelampung ini juga akan dilakukan di Waduk Balik Leggo dan juga Waduk Kedung Ngombo yang harapannya bisa bermanfaat untuk para pemilik perahu wisata dan para wisatawan. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Herlina Sabto, Adi TV Terima kasih telah menonton!